PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat melayani calon penumpang kereta api yang hendak suntik vaksin sebelum berangkat dengan kereta api. Kebijakan baru diterapkan PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat terhadap calon penumpang kereta api yang naik dari stasiun Padang, Hari Rabu. Pihak kereta api menyediakan pelayanan vaksinasi kepada calon penumpang sebelum kereta api berangkat. Walau masih bersifat sukarela alias tidak wajib bagi para calon penumpang untuk mengikuti vaksinasi tersebut, namun hampir semua calon penumpang yang belum pernah disuntik vaksin bersedia untuk disuntik vaksin di stasiun kereta api Padang. Pelaksanaan vaksinasi di stasiun kereta api Padang ini bekerja sama dengan Kodim 0312 Padang. Menurut calon penumpang, fasilitas vaksinasi gratis yang disediakan PT. Kereta Api adalah suatu terobosan bagus bagi mereka. Karena surat vaksin itu nantinya akan berguna dalam melakukan perjalanan bukan saja dengan kereta api, namun juga dengan moda anggutan lainnya. Ya, bagus-bagus aja sih Pak. Soalnya kan jadi nggak ribet lagi kan pergi kemana kan. Kalau mau berangkat yaudah divaksin di sini kan jadinya lebih gampang. Pihak kereta api mengapresiasi Komandan Kodim yang menyediakan vaksin di tempat mereka. Pasalnya kegiatan tersebut memberi banyak manfaat bagi penumpang kereta api. Ini pengalaman baru bagi saya. Saya sebenarnya konsumen kereta api. Jadi ini pengalaman baru dari PT KAI saya diberi kesempatan. Syukur Alhamdulillah. Ya pengalamannya gimana ya? Karena baru ya excited sih, senang. Karena bisa merasakan jadi PP KAI ini. Terima kasih. Menurut Kepala PT Kereta Api Divisi Regional 2 Sumatera Barat, pelayanan vaksinasi yang disediakan bukan merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh para calon penumpang, tapi bersifat sukarela. Sama seperti yang di media kami sampaikan bahwa ini sifatnya sementara adalah voluntary, tetapi ini cakupannya ada dua, bisa penumpang dan non-penumpang. Jangan tentu kalau untuk penumpang cukup menunjukkan kode booking saja. Penumpang itu bisa ketika akan berangkat atau sudah datang. Jadi untuk berangkat tangan dan berangkat cukup menunjukkan kode booking saja. Sangat mudah. Tentu nanti hasil kolaborasi dengan Kodim dan Dinas Kesehatan menyesuaikan dari ketersediaan vaksin tersebut. Pelayanan vaksinasi di stasiun kereta api Padang ini disediakan dua kali dalam sepekan, baik untuk penumpang kereta api Sibinuang maupun untuk penumpang kereta api Bandara. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.